Unit Reskrim Polsek Sagulung telah mengamankan dua orang laki-laki inisial jalan dan sal terduga pelaku tindak pidana pungutan parkir liar yang terjadi pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17 WD di bawah Jembatan 1 Barelang Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam. Kapolsek Sagulung itu Daniel Tambunan, SH menjelaskan pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 sore anggota opsional Reskrim Polsek Sagulung beserta Kapolsek Sagulung itu Daniel Tambunan dan Kanit Reskrim Sagulung itu Yudha Firman Syah melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan diduga pelaku pungutan liar yang viral di media sosial YouTube. Pungutan parkir liar tersebut berlokasi di Jembatan 1 Barelang Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kemudian tim opsional Polsek Sagulung beserta jajaran personil Polsek Sagulung langsung menuju ke lokasi yang viral tersebut yaitu di Jembatan 1 Barelang Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Selanjutnya tim opsional dan jajaran Reskrim Sagulung langsung mengamankan dua orang diduga orang yang melakukan aksi pungutan parkir liar. Selanjutnya untuk dua orang dan barang bukti dibawa ke Polsek Sagulung guna untuk proses lebih lanjut. Ada pun barang bukti yang diamankan berupa empat bundel tiket parkir berlambang forpool, forum pemuda pulau, uang pecahan 100 ribu rupiah sebanyak dua lembar, uang pecahan 50 ribu rupiah sebanyak dua lembar, uang pecahan 20 ribu rupiah sebanyak empat lembar, uang pecahan 10 ribu rupiah sebanyak satu lembar, uang pecahan 5 ribu rupiah sebanyak empat lembar. Atas kejadian tersebut pelaku dijerat dengan pasal 62 ayat 1 dan atau 57 ayat 1 Perdakota Batam nomor 03 tahun 2018 tentang penyelenggeraan dan retribusi parkir. Dengan ancaman tiga bulan kurungan dan denda paling besar 50 juta. Dan, atas terungkap kasus ini dapat disimpulkan parkir di Jembatan Barelang gratis dong. Editor, Deddy Suwada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.